Nah sehingga memang perlu ada perubahan paradigma Saya sepakat bahwa apa yang terjadi adalah pada akhirnya mau PSN atau tidak PSN Itu semuanya manipulasi Tetapi kita gerakan tani itu kita pernah ke KPK Kita serahkan KTP, sudah terjadi korupsi agraria, korupsi sumber daya alam Kata KPK, mana buktinya? Padahal HGU-HGU, konsesi-konsesi itu menguasai tanah Diberikan 10 ribu, memuasainya 15 ribu, 20 ribu hektare Tapi enggak ada yang menindak Justru di dalam undang-undang cita kerja Diberikan kores amnesti, diampuni hanya dengan silahkan lengkapi administrasi Enggak dicabut konsesinya Teman-teman mahasiswa turun ya tanggal 24 September di peringatan hari kami nasional Mari mengawal petani untuk melantut keadilan agraria dan menyatakan reforma agraria Jokowi gagal Saya juga senang dibangun di dari GSBI udah ngomong reforma agraria Jadi makin banyak penyokong perjuangan kaum tani untuk mendesakkan reforma agraria sejati Tapi begini kawan-kawan, konflik agraria struktural itu Itu butuh puluhan tahun untuk selesai Rata-rata kasus konflik agraria anggota APA itu Bisa selesai artinya redis, redistribusi kepada rakyat, hadis sertifikat Itu rata-rata 25 tahun sampai 30 tahun Selama rezim Jokowi, kami menuntut 851 desa dikeluarkan Dengan klaim HTI, klaim perhutani, klaim BUMN, PSN, segala macam Dan dari 851, 1,7 juta hektare yang kita tutup-tutup disegerah dibebaskan, diperdekaan itu Hanya 21 kasus konflik agraria yang bisa diselesaikan selama rezim Jokowi Jadi jokong sekali Artinya memang selain tadi kerja-kerja advokasi Menurut saya pengorganisasian itu tetap perlu Saya ulangi lagi, kenapa pik nggak muncul? Karena perlawanannya tentu dari masyarakat itu belum masif Apalagi kita yang di pelosok-pelosok kampung Dari Aceh sampai Papua Terjadi perangkasan tanah dan itu kadang nggak terdengar Kalau kita suarakan langsung buzzer masuk juga Jadi ini harus disokong oleh semuanya kawan-kawan Banyak konflik-konflik agraria yang tidak mendapatkan dukungan publik Kemarin kita baru diskusi konsolidasi persiapan hari Tani Nasional dengan teman-teman mahasiswa Nah tantangannya dengan teman-teman mahasiswa ini Kadang kalau pergantian kepemimpinan di BEM-BEM itu Transfer informasi, jejaring, agenda-agenda perjuangan sebelumnya nggak nyambung Sehingga terputus lagi dijelaskan lagi Masalah agraria ini seperti ini loh Perampasan tanah ini nasib harus yang diperjuangkan juga oleh teman-teman mahasiswa, buruh, dan seterusnya Kalau dengan buruh relatif kita sudah nyambung Makanya hari Tani Nasional pasti buruh turun May Day, petani juga turun Jadi, nah ini gimana memperluas dukungan gerakan masyarakat sipil Untuk melawan perampasan tanah, merawan pergusuran, kriminalisasi petani, kriminalisasi rakyat Itu tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan Nggak ada lagi sekat setiap elemen gerakan sosial Mau buruh, mau bertani, mau nelayan, mau mahasiswa, perempuan, dan seterusnya Nah, menurut saya, supaya nafas kita panjang, Pak Zaid Ibu Di PIK itu memang pertama harus ada pengorganisasian Dan itu soal pendidikan publik, edukasi itu penting Karena setiap konflik agraria struktural dan pengusuran Mau PSN atau tidak PSN Pasti yang akan segera dilakukan oleh rezim, oleh pemerintah, oleh pengusaha itu mempecah belah di bawah Dan dirugi, santunan, apalagi sekarang kita sudah punya TP, penanganan dampak sosial masyarakat Hanya nasi santunan, bahasanya udah santunan, bukan ganti kerugian Jadi dianggap ceritik Kalian nggak punya hak, kalian digusur, ini PSN Kami kasih santunan Nggak ada konstitusionalitas rakyat terhadap tanah Nah, ini menurut saya pendidikan itu menjadi penting Penyadaran kritis itu penting Bahwa apa yang terjadi adalah pengusuran Bahwa yang terjadi adalah dicerabutnya masyarakat dari tanah dan wilayah hidupnya Dan ini adalah pelanggaran terhadap hak konstitusi Tadi justru disampaikan, pasal 33 ayat 3 Undang-undang pokok agraria sudah mewajibkan negara Untuk mengatur seluruh peruntukan tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Baik untuk secara perseorangan maupun secara gotong royong Itu ekskrisif di dalam undang-undang pokok agraria Yang tahun ini akan kita peringati sebagai haritan nasional ke-64 Sejak undang-undang itu ditetapkan Nah, sehingga memang perlu ada perubahan paradigma Saya sepakat Bahwa apa yang terjadi adalah Pada akhirnya mau PSN atau tidak PSN Itu semuanya manipulasi Tetapi kita Gerakan tani itu kita pernah ke KPK Kita serahkan KTP Sudah terjadi korupsi agraria Korupsi sumber daya alam Kata KPK Mana buktinya? Padahal HGU-HGU Konsesi-konsesi itu menguasai tanah Diberikan 10 ribu Menguasainya 15 ribu, 20 ribu hektare Tapi enggak ada yang menindak Justru di dalam undang-undang cita kerja Diberikan fores amnesti Diampuni hanya dengan silahkan lengkapi administrasi Enggak dicabut konsesinya Iyuk tambang Jokowi pidato Kami sudah menertibkan Iyuk tambang Kita berpikir oke ini positif Berarti dikembalikan, dikulihkan hak-hak karya Enggak Sebagian ternyata dikasih juga ke Ormas keagamaan Yuk-Yuk tambang Jadi ini adalah masalah yang sistemik Perlu ada perubahan merah nikmatik Melawan kapitalisme itu tidak semudah Misalnya tadi contoh Oke itu rekening Bisa kita melukukan oligarki Dan elit politik Tetapi teman-teman gak tahu Ini adalah pangan impor Dan yang mendatangkan pangan impor ini Adalah si oligarki itu Yang setiap tahun melumpuhkan Harga pangan petani kita Karena terus menerus Meskipun kita punya stok pangan yang cukup Impor pangan ini didatangkan Jadi perubahan paradigmatik Perubahan struktural itu penting Karena jangan-jangan dalam keseharian kita Kita sebenarnya sudah terjerat di dalam Tutupkan kapitalisme itu Kita petani dirampas tanahnya Sudah kita bikin pabrik Kebun kelapa Bikin minyak Anti sawit Karena kalau kita terus beli-beli sawit Memperkaya siapa? Sinar Mas Group Yang menguasai 3 juta hektare tanah Jadi ini lingkaran setan yang harus kita hentikan Kemudian Prabowo Pak Junghur masih optimis Oke Nanti saya titik Pak Junghur Kalau undang-undang cipta kerja masih ada Itu adalah residu politiknya Jokowi Yang akan jadi beban politik Prabowo ke depan Prabowo berjanji akan menjalankan reforma agraria sejati Di bawah suas badan pangan Tapi kalau masih ada undang-undang cipta kerja Itu mustahil Jangan-jangan yang akan didorong lagi adalah Food estate Yang sudah merampas Taan hektare Tahal utani Dan masyarakat ada Di banyak tempat Di Papua Di Sumatera Utara Kemarin saya lihat Mangkrak semuanya Tapi nanti kalau Jokowi datang lagi ke Mulau Samosir Tiba-tiba seperti food estatenya sukses Nanti mati lagi Dan seterusnya Jadi ini ada perubahan paradigmatik Undang-undang cipta kerja Gak bisa Kalau gak diganggu-gugat Karena produk turunannya aja Udah ratusan PP pengadaan tanah PP bank tanah PP hak pengelolaan PP penambahan modal bank tanah Itu yang bekerja di PSN Itu gak cuma soal PSN Semuanya itu saling mendukung Termasuk hanya memberikan santunan Kepada rakyat yang terdampak Rempang sebelum merdeka Mereka udah disitu Cuma dikasih santunan Gak ada konstitusionalitas Masyarakat rempang disana Jadi ini adalah problem Yang sangat struktural Tapi memang kadang sunyi Selain dibilang KPA, Agra Ini adalah membawa agenda yang old school Enggak Enggak mudah dikunyah Kalau korupsi Lingkungan Transisi energi Perubahan iklim Demokrasi Buat kita Tanpa reforma agradi sejati Gak ada yang namanya demokrasi Jadi Mari Kita persatukan kekuatan Titik-titik perjuangan rakyat Mempertahankan tanahnya Di PIK Di Rempang Di Labuan Bajo Masyarakat Atamodo Yang mempertahankan Belokomodo Di Danau Toba Sekarang sedang aksi Teman-teman petani di Cianjur Menolak bank tanah Banyak Pusat-pusat Dimana rakyat melakukan reklin Jadi kita gak Kita gak menyerah Oke rezim sangat Sangat gila Sangat bebal Kita berjuta-juta aksi Untuk menunjukkan Kami masih ada loh Mau kau bikin Ratusan undang-undang PP Perpres Permen Mau gusur Kita tetap ada Hari Tani Nasional Tadi Bang Pasca selalu bilang Kalau gak rusuk Iya Tapi petani nih Petani kalau aksi Bawa anak Bawa ibu Itu kayak lebarannya Hari Tani Beda sama aksi buru Makanya kita kalau Aksi di Hari Tani Nasional Kita minta teman-teman buru Slow ya Karena kalau hari tani itu Petani itu ya Udah sepul-sepul Bawa anak Bawa nasi Dan seterusnya Dua hari dari kampung Persiapannya tiga bulan Tiga bulan Kalau buru Ayo dong aksi Gak bisa gue bilang Gak bisa tiap bulan Kita setahun sekali aja Udah luar biasa Bisnya kadang di stop Di Bandung Kalau masa petani Masuk di Jakarta Di stop di Bandung Di Cibiru Dan seterusnya Nah jadi Ayo Kalau memang serius nih Mau melawan Soal PSN Di PIK Dan di seluruh Situs-situs Pusat-pusat Konflik agraria Dimana petani Masyarakat adat Masih memperjuangkan Atas kanannya Termasuk masyarakat Masyarakat marginal Di perkotaan Ayo Perjuangkan reforma agraria Sejati Dan jangan Diam Ketika terjadi Perampasan tanah Dimanapun Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax